Intro Persatuan Ikatan Dokter Indonesia adalah suatu organisasi kedokteran yang kewenangannya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, maka selain Ikatan Dokter Indonesia, organisasi lain tidak berhak atas kewenangan dan urusan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh ahli pihak terkait Suha Rizal dalam sidang pengujian Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran terkait dengan pemberian sertifikat izin praktik oleh IDI di ruang sidang perno MK pada Senin 4 September 2017. Bahwa Undang-Undang No. 29 tahun 2004 sama sekali tidak melarang dokter untuk membentuk organisasi lain, untuk membentuk perhimpunan lain, hanya saja dalam beberapa kewenangan dan urusan tertentu yang menjadi hak mutlak dari Ikatan Dokter Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 29 tadi itu adalah menjadi kewenangan Ikatan Dokter Indonesia. Selain mendengarkan keterangan ahli, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Dayat juga mendengarkan keterangan saksi dari pihak terkait. Di mana dalam keterangannya, Muhammad Akbar mengatakan bahwa jika tetap menjalankan program dokter layanan primer dengan model kurikulum seperti yang saat ini ada, maka akan ada tumpang tinggi kompetensi yang akan melanggar kode etik kedokteran. Artinya apa? Kalau kita tetap menjalankan program DLP, kita menghasilkan sarjana DLP dengan model kurikulum seperti ini, yakin dan percayalah yang mulia. Akan terjadi konflik horizontal, akan terjadi tumpang tinggi kompetensi antara dokter umum, DLP, dan dokter keluarga yang pada gilirannya akan menyusahkan ID dengan pelanggaran-pelanggaran yang berbau kode etik, berbau malpraktik di lapangan.